Halo guys lebaran adalah momen yang paling ditunggu bagi banyak orang khususnya kalau kita bahas di dunia smartphone momen lebaran cukup mengembirakan karena banyak yang dapet THR dan banyak HP yang mengalami turun harga juga seperti yang akan kita bahas di video kali ini ada beberapa HP 3 jutaan yang turun unlock hingga ke 2 jutaan dan menariknya lagi kualitas yang dibawanya juga gak kaleng-kaleng penasaran apa aja HPnya jangan lupa subscribe dan berikut ini 7 HP 3 jutaan turun harga terbaik edisi lebaran 2024 yang pertama Realme 10 HP rilisan November 2022 ini hadir dengan menawarkan spesifikasi yang bagus di semua bagian tapi punya harga yang terjangkau pada saat rilis varian RAM 8GB nya dibanderol mulai 3,2 jutaan namun sekarang udah turun tepat 1 juta menjadi 2,2 jutaan aja performa Realme 10 cukup bertenaga berkat disematkannya chipset 4G terbaik saat ini yaitu Mediatek Helio G99 nya dipadukan dengan RAM 8GB yang juga bisa ditambah pake dynamic RAM sampai 8GB lagi jadi total kapasitasnya jadi 16GB layarnya juga jadi keunggulan karena udah mengusung panel AMOLED berukuran 6,4 inci resolusinya Full HD Plus dengan refresh rate mencapai 90Hz tampilannya jelas dan juga jernih sehingga akan lebih memanjakan pengguna saat nonton film maupun scroll TikTok untuk baterainya berkapasitas 5000mAh dan didukung pengisi daya Superbook 33W yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 28 menit aja namun yang mesti diperhatikan dari HP ini adalah tidak adanya fitur NFC gyroscope belum hardware dan speakernya masih mono link belinya ada di deskripsi dan berikut ini spesifikasi serta harga terupdate nya yang kedua Poco X 5 5G HP 5G yang satu ini jadi semakin menarik karena harganya udah turun jauh dari yang tadinya mulai 3,5 juta sekarang udah jadi 2,5 juta aja spesifikasinya gak abal-abal karena udah pake chipset Snapdragon 695 yang bersanding dengan RAM 8GB dan storage hingga 256GB berjenis UFS ada juga dynamic RAM expansion untuk nambahin RAM 5GB lagi sehingga totalnya bisa menjadi 13GB performa gamingnya cukup mumpuni yang mana untuk mainin PUBG Mobile di settingan smooth ultra bisa mentok rata di 40fps tanpa adanya kendala bahkan gyro di HP ini juga udah sangat responsif karena udah menyematkan gyroscope hardware layarnya AMOLED berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz untuk kemulusan saat scroll sosmed semua itu ditopang baterai 5000mAh dan fast charging 33W yang bisa ngisi 50% hanya dalam waktu 22 menit aja namun yang perlu diperhatikan darinya adalah speaker masih mono dan perekaman videonya belum bisa sampai resolusi 4K kalau tertarik linknya di deskripsi dan berikut ini spesifikasinya yang ketiga Infinix Zero 30 HP ini adalah salah satu HP terbaiknya Infinix yang mampu menawarkan desain premium kelas atas dengan layar lengkung berukuran 6,78 inci panelnya AMOLED dengan resolusi Full HD Plus tingkat kecerahan hingga 950 nits dan ada pelindung Gorilla Glass 5 serta mendukung refresh rate 120Hz selain punya kualitas layar yang cakep HP ini juga udah dibekali sertifikasi IP54 untuk ketahanan debu dan percikan air nilai jual lain ada di bagian kamera depannya yang beresolusi 50MP dengan kemampuan merekam video hingga resolusi 2K 30fps sementara bagian belakang ada kamera utama 108MP ditemani 2 kamera tambahan masing-masing 2MP HP ini ditenagai prosesor MediaTek Helio G99 yang disokong RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi dan internal 256GB bertipe UFS untuk baterainya 5000mAh dan didukung fast charging 45W yang dapat mengisi daya dari 1 hingga 100% dalam waktu 53 menit aja asiknya lagi HP ini juga udah punya fitur bypass charging yang akan mengantisipasi HP panas saat main game sambil ngecas sedangkan yang kurang darinya adalah tidak ada jack audio dan tidak ada slot untuk kartu SD harga awalnya ada di 3,1 juta namun sekarang bisa kita dapetin di harga 2,8 jutaan berikut ini spesifikasinya dan link pembelian di kolom deskripsi yang keempat Tekno POVA 5 Pro 5G HP rilisan Agustus tahun lalu ini punya desain khas HP gaming mahal dengan lampu LED strip yang akan menyala ketika ponsel dinyalakan ada panggilan masuk dan ketika bermain game performanya kenceng berkat chipset MediaTek Dimensity 6080 yang dipadankan RAM 8GB dan internal 256GB berjenis UFS mainin Genshin Impact pun udah terhitung nyaman dengan dapetin rata-rata 41fps di settingan lowest 60 di bagian layarnya pake panel IPS LCD ukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz lalu baterainya 5000mAh dengan pengisian daya cepat 68W yang diklaim dapat terisi 50% dalam 15 menit dan dari 0 hingga 100% hanya dalam 45 menit aja HP ini juga dilengkapi teknologi bypass charging yang memungkinkan proses pengisian daya langsung mengarah ke motherboard tanpa melalui baterai sehingga menjaganya tetap dingin dan HP jadi awet harganya pun udah turun jadi 2,5 juta dari yang tadinya 3,1 juta namun yang mesti diperhatikan adalah kemampuan kameranya tergolong standar dan tidak ada lensa ultrawide-nya serta tidak ada kejelasan soal update OS-nya berikut spesifikasi dan harga terupdate-nya yang kelima Realme 11 HP rilisan Agustus 2023 ini punya keunggulan di bagian dayanya yakni fast charging 67W SuperV fitur ini dapat mengisi ulang baterai 5000mAh di HP ini hingga 50% hanya dalam waktu 17 menit aja soal performanya pun bagus seberkat chipset Mediatek Helio G99 yang dikombinasikan dengan RAM 8GB yang bisa ditambah 8GB lagi dan memori internal 256GB kinerjanya dijamin lancar buat jalanin aktivitas harian bahkan buat mainin game kekinian seperti PUBG Mobile dan Mobile Legends pun udah termasuk nyaman tanpa adanya lag yang mengganggu apalagi kalau mainin game terbaik di bumi yakni Free Fire lalu layarnya ini pake panel Super AMOLED resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz dan udah dilindungi Corning Gorilla Glass 5 dan menariknya lagi HP ini dibekali kamera utama 108MP dengan 3x in sensor zoom yang tidak kalah dengan foto yang diambil dengan 3x optical zoom namun memang sayangnya gak ada lensa ultrawidenya padahal sedang trennya orang-orang pake lensa tersebut selain itu speakernya juga masih mono dan gyroskopnya bukan hardware harganya sendiri turun dari 3,5 juta jadi 2,7 jutaan berikut ini spesifikasi dan link belinya ada di deskripsi yang keenam iQZ 7X 5G HP turunan vivo ini ditawarkan dengan keunggulan daya dan performa mumpuni namun dibanderol dengan harga yang terjangkau untuk dayanya HP ini hadir dengan kapasitas baterai sebesar 6000mAh dan didukung teknologi 80W flash charge pada dapur pacunya iQZ 7X 5G disokong oleh chipset dari Snapdragon 695 tidak hanya itu iQ juga memberikan RAM 8GB yang dapat ditambah 8GB extended RAM untuk mendukung aktivitas harian dengan mulus dan lancar lalu HP ini juga dibekali ruang pendingin 5 layer liquid cooling sehingga mampu menurunkan panas inti CPU hingga 10 derajat celsius sebuah perpaduan yang epic antara performa mumpuni yang akan dibantu dengan daya tahan baterai yang bagus untuk membuat penggunanya semakin betah main game lama-lama di HP ini layar IPS di HP ini punya luas 6,64 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate-nya 120Hz dan ada teknologi untuk penyamanan matanya juga namun yang kurang darinya adalah tidak ada lensa ultrawide layarnya belum AMOLED dan speakernya masih mono awal rilisnya dijual mulai 3,3 juta namun sekarang udah turun jadi 2,7 juta aja kalau kamu tertarik link pembelian udah tersedia di deskripsi dan berikut ini spesifikasinya yang ketujuh Infinix Zero 5G Infinix Zero 5G merupakan HP 5G pertamanya Infinix di Indonesia pada saat itu dibanderol 3,5 jutaan namun sekarang udah bisa kita dapetin dengan harga 2,4 jutaan aja performanya tentu kencang karena di otaki prosesor MediaTek Dimensity 900 dan disokong RAM 8GB yang didukung fitur memfusion RAM hingga 5GB lagi lalu untuk memori internalnya 128GB yang asiknya udah pake UFS 3.1 bahkan masih bisa diperluas lagi hingga 256GB soal dayanya ada baterai 5000mAh dengan pengisian cepat 33W yang dapat mengisi dari 0 hingga 100% dalam waktu 1 jam 25 menit untuk layarnya sendiri cukup lebar berukuran 6,78 inci resolusinya Full HD Plus dan refresh rate 120Hz yang akan menghasilkan pergerakan layar yang mulus lalu di sektor fotografi ada kamera utama 48MP dengan 30x ultra zoom, kamera portrait telephoto 13MP dan kamera bonus 2MP sedangkan yang kurang dari HP ini adalah tidak ada kamera ultrawide lalu speakernya juga masih mono dan tidak ada fitur NFC-nya juga berikut ini urayan spesifikasinya dan link pembelian di kolom deskripsi jadi itulah 7 daftar HP 3 jutaan yang udah turun harga di tahun 2024 kalau kamu pengen dibuatkan rekomendasi lainnya bisa banget langsung komen di bawah ya guys sekian video kali ini terima kasih yang udah nonton dan like semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga supaya kamu tidak ketinggalan rekomendasi HP lain setiap harinya sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih